Intro Traveller, puas menjelajahi Amerika Selatan, sekarang saatnya menambah pengetahuan kuliner dunia. Anda pastinya sudah tak asing dengan cita rasa kuliner negeri Paman Sam, bukan? Ya, kali ini kita akan membuat dua kuliner khas Amerika yang sangat populer di dunia. Ada apa saja? Berikut informasinya. Kuliner pertama yang akan kita nikmati yaitu American Burger. Burger adalah hidangan kuliner dari Amerika yang paling populer se-antero dunia. Hal ini karena burger sangat mengenyangkan, praktis dibuat dan rasanya sangat lezat. Burger merupakan roti berlapis dengan aneka isian. Mulai dari daging, sayuran hingga saus yang nikmat. Namun seiring perkembangan, hidangan ini telah banyak dimodifikasi untuk menyesuaikan budaya setempat. Nah, mau tahu seperti apa burger Amerika yang otentik? Yuk kita simak! Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Roti burger, tomat, kol, selada, daging cincang, timun, margarin, mayonaise, garam, lada putih, lada hitam, kentang, keju, daging asap, saus barbecue, dan wortel. Setelah bahan siap, saatnya memanggang daging cincang yang telah ditaburi garam dan lada. Tidak lupa meletakkan keju di atasnya. Nah, sambil menunggu daging yang matang, saatnya membuat coleslaw atau sejenis salat. Untuk membuat coleslaw, dibutuhkan irisan kol merah, kol putih, dan irisan wortel, lalu beritaburan garam. Tidak lupa tambahkan mayonaise, lalu aduk hingga merata. Sekarang saatnya memanggang roti burger hingga roti sedikit agak kering dan sedikit berwarna kehitaman. Setelah itu, daging yang telah dipanggang, diletakkan di atas roti, dilanjutkan dengan irisan tomat, selada, daging asap, dan irisan timun acar. Nah, setelah siap, sekarang saatnya menyajikan American Burger dengan coleslaw. Selamat mencicipi! Traveler, jangan puas dulu dengan burger tadi. Kuliner berikutnya dijamin semakin menggugah indera perasa Anda. Dikenal dengan sebutan Barbecue Beef Rips, hidangan ini merupakan olahan yang terbuat dari bagian rusuk sapi. Sapi yang digunakan tentunya berasal dari Amerika karena ukurannya lebih besar dan dagingnya cukup tebal. Kualitas daging sangat mempengaruhi cita rasa kuliner yang satu ini. Barbecue Beef Rips memiliki cita rasa yang gurih dan sedikit agak pedas karena taburan lada hitam meresap ke dalam tekstur daging. Proses pembuatan kuliner yang satu ini cukup sederhana. Untuk mencoba membuatnya di rumah, Anda cukup menyiapkan beberapa bahan. Di antaranya jagung, kentang, sour cream, susu, daging asap, saus barbecue, lada hitam, lada putih, garam, iga sapi, daun kucai, dan daun thyme. Setelah bahannya siap, sekarang saatnya membuat Barbecue Beef Rips. Ingkat sapi diberi saus barbecue kemudian dibungkus dengan kertas aluminium, panggang selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu hingga sapinya matang, sekarang saatnya memanggang kentang yang telah diberi taburan garam. Lalu balut dengan kertas aluminium, untuk selanjutnya panggang selama 45 menit. Untuk melengkapi sajian Barbecue Beef Rips ini, biasanya ditemani dengan jagung rebus. Namun yang istimewa, jagung direbus menggunakan susu cair yang telah diberi taburan garam. Setelah iga dipanggang, saatnya membuka kertas aluminium, dilanjutkan dengan memanggangnya hingga sedikit kering dan tercipta aroma khas. Begitu pula dengan rebusan jagungnya, jagung yang telah direbus kemudian dipanggang sebentar hingga sedikit berwarna ke hitaman. Sajikan hingga panggang bersama dengan kentang dan jagung. Barbecue Beef Rips pun siap untuk disantang. Kenyang dengan makanan Amerika yang sangat mengenyangkan, saatnya mengembalikan kesegaran di mulut dengan aneka hidangan penutup. Kali ini yang akan kita coba adalah dessert dari negeri modem Perancis. Ya, Perancis terkenal dengan aneka sajian kuliner penutup yang memiliki cita rasa manis dan lezat. Tak hanya rasanya yang nikmat, bentuk dan cara penyajiannya pun menjadi salah satu daya tarik. Penasaran? Berikut informasinya. Sajian penutup pertama yang akan kita buat yakni finansier. Hidangan ini merupakan kue sejenis bolu namun memiliki tekstur yang lebih lembut. Cita rasanya manis dan sering dihidangkan saat waktu minum teh di Perancis. Proses pembuatannya cukup sederhana, tapi membutuhkan ketelitian khusus. Untuk mencoba membuatnya dibutuhkan beberapa bahan. Di antaranya hazelnut, mentega, putih telur, tepung terigu, gula pasir, madu, pengembang kue, dan vanila. Sebelumnya, mentega dimasak dulu hingga menjadi cair. Lalu campurkan dengan gula dan hazelnut, madu, vanila, pengembang kue, dan putih telur. Aduk hingga merata. Setelah adonan jadi, saatnya mencatatnya ke dalam loyang. Panggang kurang lebih selama 15 menit pada suhu 100 derajat. Jika sudah tercium aroma khas dan warna kue menjadi sedikit agak kecoklatan, saatnya mengeluarkan dari lemari panggang. Sekarang saatnya membuat topping di atasnya. Bahan yang dibutuhkan, stroberi, gula, krim, aroma violet, gelatin, dan air es yang digunakan untuk merendam gelatin. Sekarang saatnya krim, gula, dan aroma violet diaduk menggunakan mesin pengaduk. Campurkan gelatin dengan selai stroberi. Nah sekarang saatnya menggabungkan kedua adonan tersebut. Tuangkan pada permukaan financier untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama setengah jam. Terakhir, yang mempercantik tampilan dengan memberi aneka hiasan seperti coklat, raspberry, maupun krim. Finansiare yang manis siap meluncur ke tenggorokan dan menyegarkan indera perasa Anda. Hmm, so tempting right? Kembali lagi bersama ragam dunia. Old Traveller, bagi Anda yang belum puas dengan finansiare, masih ada lagi yang manis-manis dan pastinya membuat air liur Anda menetes. Makanan penutup selanjutnya dikenal dengan nama Basil Strawberry Sous atau Sous Basil Strawberry. Dinamakan demikian karena kue yang satu ini dibuat dari kedua bahan tersebut, yaitu daun basil atau kemangi dan stroberi tentunya. Bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat sajian penutup asal Perancis yang satu ini diantaranya telur, air, mentega, tepung, mascarpone cheese, krim, gula, garam, agar-agar, vanila, basil, stroberi, dan susu. Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat susunya terlebih dahulu. Air dimasak dengan susu dan mentega, tak lupa tambahkan garam dan gula. Lalu masukkan tepung terigu, aduk hingga adonan merata dan tidak lengket. Terakhir, masukkan telur satu persatu sambil diaduk. Jika adonan kalis dan sudah dapat dibentuk, saatnya mencetak menyerupai ular, kemudian panggang. Tahap yang kedua, saatnya proses pembuatan isian dari kue sus ini. Krim, gula, vanila diaduk hingga merata. Tak lupa masukkan mascarpone cheese, lalu aduk lagi. Tak lupa membuat jeli yang digunakan sebagai hiasannya. Rebus basil dengan air hingga mendidih. Setelah itu, air rebusan basil campurkan dengan bubuk jeli, gula, dan stroberi yang telah dihaluskan. Masak sekitar 10 hingga 15 menit, kemudian cetak berbentuk lingkaran. Nah, tahap akhir menggambungkan ketiga bagian tersebut menjadi satu kesatuan. Pertama, sus dibelah menjadi dua bagian, lalu diisi dengan krim dan hiasi dengan coklat dan jeli. Voila, jadilah hidangan dessert yang nikmat. World Traveler, puas berwisata sepeda di beberapa negara, sekarang saatnya mencicipi kuliner-kuliner menggiurkan dari daratan Eropa. Benua biru ini memang terkenal akan sejarah budayanya yang panjang, mulai dari seni, arsitektur, hingga tentunya dunia kuliner. Kuliner dunia yang kita sungguhkan kali ini cukup lengkap, mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup. Penasaran ada apa saja? Let's try it together! Traveler, kuliner pertama berasal dari negara pizza Italia. Nah, sudah barang tentu kuliner khas Italia yang pertama kita akan sajikan untuk Anda, yaitu pizza. Pizza merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Italia, bahkan pizza saat ini sudah dikenal hampir di seluruh penjuru dunia. Kudapan berbentuk lingkaran dengan aneka taburan pada permukaannya ini, biasanya lebih nikmat disantap dengan aneka saus. Nah, pizza yang akan kita sajikan kepada Anda kali ini dikenal dengan sebutan pizza seafood. Hal ini dikarenakan salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatannya, yakni seafood. Pizza seafood ini dibuat dengan menggunakan beberapa bahan diantaranya tepung, ragi, garam, cumi, udang, kerang, keju mozzarella, minyak zaitun, saus tomat, dan tentunya tak lupa adonan pizza. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri cukup sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pertama, tumis cumi, udang, dan kerang dengan minyak panas. Setelah matang, sisikan terlebih dahulu. Sekarang saatnya mencetak adonan pizza menjadi berbentuk lingkaran. Adonan pizza pun ditekan-tekan agar menjadi agak tipis. Lalu beri olesan saus tomat, mozzarella, dan keju pada permukaannya. Nah, tak lupa taburi campuran beberapa seafood yang telah kita masak tadi. Panggang selama kurang lebih sekitar 4 menit dengan suhu sekitar 300 derajat. Pizza seafood khas Italia ini pun siap disajikan. Pizza yang satu ini memiliki rasa yang nikmat, percampuran rasa asam dan gurih pun berpadu menjadi satu. Walaupun menggunakan campuran seafood, pizza yang satu ini dijamin enak dan tidak bau amis. Dijamin nikmat sekali. Tak hanya pizza, Italia pun terkenal dengan aneka olahan yang lezat. Salah satunya, olahan khas Italia yang menjadi favorit masyarakat dunia, yakni spaghetti. Spaghetti merupakan mie Italia yang berbentuk panjang tipis seperti lidi. Jika belum dimasak, teksturnya sangat keras. Seperti umumnya pasta lainnya, spaghetti dimasak sekitar 5 hingga 12 menit di dalam air mendidih hingga al dente. Al dente memiliki arti tidak leket di gigi, tidak terlalu mentah, ataupun terlalu matang. Spaghetti merupakan salah satu jenis pasta yang telah dikenal oleh bangsa Italia sejak manusia bercocok tanam, kira-kira sekitar 10 ribu tahun lalu. Spaghetti memiliki beberapa varian rasa, salah satunya spaghetti lobster yang satu ini. Untuk membuat spaghetti lobster ini, Anda membutuhkan beberapa bahan diantaranya spaghetti, lobster, saus tomat, basil oil atau sejenis minyak yang terbuat dari daun kemangi, fenel, bawang putih, garam, merica, dan air kaldu lobster. Setelah bahan-bahan siap, sekarang masuk ke tahap pembuatannya. Pertama, kita buat terlebih dahulu bumbu spagettinya. Masak minyak dengan api sedang, kemudian campurkan fenel, tomat ceri, dan bawang putih. Masak sambil diaduk hingga tercipta aroma khas. Nah, sekarang saatnya memasukkan lobster yang telah dipotong berbentuk dadu, tambahkan saus tomat, merica, dan lada hitam aduk hingga rata. Jika sudah matang, sisikan sejenak. Sekarang saatnya memasak spagettinya. Masak spagetti menggunakan air mendidih yang telah dicampurkan sedikit garam. Masak kurang lebih sekitar 5 menit, dan setelah matang, tiriskan sejenak. Saus spagetti yang telah jadi tadi, kita campurkan dengan spagetti, lalu siram dengan kuah kaldu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, spagetti lobster pun siap dihidangkan. Jangan lupa mempercantik tampilan spagetti ini, salah satunya dengan daun basil atau kemangi. Untuk mencicipi satu porsi spagetti ini, Anda harus merogok kocek sekitar 270 ribu rupiah. Dijamin, kelezatan spagetti khas Italia ini akan membuat Anda ketagihan. Selamat mencicipi! Setelah puas menikmati sajian khas Italia, sekarang saatnya bergeser sedikit ke negara yang baru saja menjadi pemenang piala dunia tahun ini, Jerman. Negara Panzer ini memiliki berbagai sajian khas yang patut dicicipi kelezatannya. Salah satu sajian yang berasal dari negeri Panzer ini dikenal dengan sebutan schnitzel. Schnitzel merupakan sejenis makanan yang terbuat dari daging tipis yang diselimuti tepung roti. Makanan jenis ini tidak hanya banyak ditemui di Jerman, tapi Austria pun memiliki kuliner seperti ini. Bedanya, di Austria menggunakan daging sapi, sedangkan di Jerman lebih sering menggunakan daging ayam. Schnitzel memiliki cita rasa yang gurih dan tekstur kuliner yang satu ini cukup renyah. Untuk membuat kuliner ini dibutuhkan beberapa bahan diantaranya kentang, daun bawang, telur, tepung roti, tepung terigu, bawang bombay, dan ayam file. Nah, setelah semua bahan siap, saatnya membuat kuliner nan lezat yang satu ini. Pertama, tekan-tekan ayam file yang telah disiapkan tadi, untuk selanjutnya ditaburi garam dan merica. Lalu, ayam dimasukkan ke dalam wadah yang berisi tepung terigu, balur seluruh bagian permukaan ayam dengan tepung. Ayam yang telah dibalur tepung ini kemudian direndam ke dalam wadah berisi telur. Dilanjutkan dengan direndam ke dalam wadah berisi tepung roti. Nah, setelah itu, saatnya menggoreng ayam sekitar 1 hingga 2 menit, hingga bagian luar terlihat sedikit kecoklatan dan tercium aroma khas. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saatnya membuat makanan pendampingnya, yakni kentang goreng. Karena biasanya sisel terdiri dari ayam, tumisan kentang, tak lupa kol merah yang telah dihaluskan. Untuk membuat tumisan kentang ini, panaskan minyak, lalu masukkan kentang yang telah dipotong-potong, tambahkan pula daging cincang. Masukkan bumbu-bumbu seperti merica, garam, mayo lam sejenis bumbu khas Jerman, dan tidak lupa basil atau daun kemangi yang telah dipotong-potong. Masak hingga kentang berubah warna dan menjadi agak lembut. Tak membutuhkan waktu lama. Hanya sekitar 5 hingga 10 menit, kentang pun bisa disajikan bersama ayam yang telah digoreng tadi. Nah, sekarang, sisel pun siap dihidangkan. Harga kuliner yang satu ini dibanderol sekitar Rp150 ribuan. Selamat mencicipi World Traveler! World Traveler selain sisel, negara parser Jerman pun masih memiliki kuliner lainnya. Kuliner selanjutnya yang akan kita hidangkan kepada Anda, yakni beef bacon. Bacon pada awalnya adalah olahan kuliner yang dibuat dari daging babi. Namun seiring waktu, olahan ini dibuat menggunakan jenis-jenis daging lainnya seperti sapi ataupun kalkun. Beef bacon merupakan salah satu jenis daging sapi olahan karena diambil dari bagian daging sapi yang berlapis-lapis dan lemaknya, maka tampilannya mirip dengan bacon aslinya. Beef bacon ini merupakan salah satu alternatif. Ini adalah alternatif untuk Anda yang ingin memasak secara cepat. Karena biasanya beef bacon ini sudah dijual dalam sebuah kemasan, Anda hanya tinggal memanaskannya saja. Namun kali ini, kita akan membuat beef bacon dari awal prosesnya. Untuk membuat kuliner Jerman yang satu ini, Anda harus menyiapkan beberapa bahan dan bumbu. Di antaranya beef bacon, wortel, mustard, merica, timun, daging, mie telur khas Jerman, kol merah yang telah dialuskan, dan bawang bombay. Bahan-bahan siap. Sekarang saatnya proses pembuatan. Pertama, tekan-tekan daging hingga pipih. Dilanjutkan dengan menaburi merica pada seluruh bagian permukaan daging. Selanjutnya daging diolesi dengan master, lalu letakkan daging yang lebih tipis di atasnya. Kemudian wortel, bawang bombay, dan yang terakhir, acar timun, kemudian digulung. Tak lupa, merapatkan kedua sisinya dengan cara ditusuk dengan bilah bambu. Nah, setelah daging gulung siap, saatnya memasaknya di atas minyak panas selama kurang lebih 25 menit. Kemudian, diriskan sejenak. Sekarang saatnya membuat saus beef bacon. Tumis bawang bombay, wortel, saus tomat, dan air. Aduk hingga merata. Nah, setelah aroma khas tercipta, lalu masukkan daging gulung yang telah dimasak tadi ke dalam saus beef bacon. Masak selama kurang lebih satu jam hingga kuah mengental. Diamkan beberapa saat sambil kita membuat mie telur khas Jerman. Cukup sederhana, hanya menumis mie dengan mentega, garam, dan taburkan basil, lalu aduk hingga merata. Mie Jerman pun siap menjadi teman menyantap beef bacon. Nah, beef bacon pun siap untuk dihidangkan. Biasanya menu yang satu ini dijual dengan harga sekitar 180 ribu rupiah. Rasa yang tercipta dari kuliner Jerman yang satu ini, gurih, sedikit manis, dan sedikit asam. Hmm, sungguh kombinasi yang unik. World Traveler, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan rasa ingin tahu Anda. Sastikan terus tergambung dunia setiap hari Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Trans7. Selamat beraktifitas and have a nice weekend. Terima kasih telah menonton!